Oke, sudah. Silahkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Titis dan teman-teman. Di sini saya, kelompoknya bersama Mbak Anissa akan mempresentasikan aplikasi Fitchlow dalam desain interface smartphone. Kemudian, alur dari studi klasusnya yang pertama adalah data collection pada 10 responden dilanjutkan dengan data processing dengan menggunakan independent sample t-test untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara penggunaan jempol dan jari terunjuk. Kemudian, data processing dengan linear regression dilanjutkan dengan implementation yaitu aplikasi pada desain interface dan yang terakhir adalah conclusion-nya. untuk data collection-nya sendiri itu di sini kami akan membandingkan penggunaan ibu jari dan jari terunjuk pada tangan dominan pada 10 responden di mana di aplikasi Fitchtouch-nya sendiri itu amplitude yang digunakan adalah 120, 240, dan 490 serta width-nya adalah 60 sama 100 sehingga nanti tiap sequence-nya itu ada 6 dengan trial-nya itu 15 kali kemudian ini within jadi satu responden itu mencoba untuk penggunaan ibu jari dan jari terunjuk selanjutnya langsung ke analisis hasil dari independent sample t-testnya dari bagian throughput yang pada 1D itu bisa dilihat untuk nilai 11 test of equality of variance-nya itu berarti di atas 0,05 sehingga datanya dianggap homogen kemudian untuk perbedaannya dengan nilai signifikansi 0,186 bisa dikatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara hasil throughput pada cari kerunjuk dan ibu jari pada 1D dilanjutkan pada throughput yang pada 2D itu datanya juga homogen dan pada signifikansinya yaitu sebesar 0,579 dimana itu lebih besar dari 0,05 sehingga tidak ada perbedaan yang signifikan antara jari terunjuk dan ibu jari dilanjutkan dengan persen misisnya disini persentasenya itu dari jumlah mis persekuensi dibagi sama 15 karena itu jumlah trialnya kemudian datanya sudah homogen 0,559 dan signifikansinya dari titasnya adalah 0,507 yang berarti tidak terdapat perbedaan yang signifikan yang signifikan antara penggunaan jari terunjuk dan ibu jari dilihat dari nilai errornya persen misisnya kemudian pada yang 2D sama datanya juga homogen kemudian signifikansinya 0,108 yang menyatakan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara pada saat penggunaan jari terunjuk dan ibu jari kemudian dari movement time-nya data juga bersifat homogen pada yang 1D ini antara yang dari jari terunjuk dan ibu jari kemudian signifikansinya adalah 0,223 dimana juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara ibu jari dan juga jari terunjuk terkait dengan movement time-nya kemudian movement time pada 2D mempunyai nilai signifikansi 0,989 dimana juga tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara penggunaan jari terunjuk dan ibu jari pada 2D jadi bisa kalau dari penggunaan di tes ini dari nilai percent missus movement time sama throughput-nya itu ketiganya tidak terdapat perbedaan yang signifikan di antara penggunaan jari terunjuk dan ibu jari pada saat trial dilakukan kemudian regasi linear akan dilakukan oleh Mbak Nisa terima kasih kesempatannya disini saya akan menjelaskan terkait bagaimana effective index of difficulties dari setiap trial yang dilakukan itu apakah berpengaruh terhadap movement time-nya sesuai desain eksperimennya dilakukan pada masing-masing input dan masing-masing desain yaitu 1D dan 2D jadi untuk di 1D menghasilkan persamaan regresi Y sama dengan 101,6X ditambah 73987 dan R square-nya itu 0,1434 kalau dilihat dari signifikan nilai signifikan F-nya itu lebih kecil dari 0,05 artinya indeks difficulties itu berpengaruh terhadap movement time tetapi pengaruhnya itu tidak besar yaitu hanya sebesar 14,34% begitu juga dengan input telunjuk pengaruh dari effective index of difficulties nya itu 28,43% terhadap movement time next nah untuk yang desain 2D masing-masing input juga sebenarnya berdasarkan nilai R itu pengaruhnya tidak terlalu besar tapi semua regresi yang dilakukan ini nilai signifikansitasnya itu lebih kecil dari 0,05 jadi pengaruhnya ada tetapi besarnya tidak terlalu besar nah dari regresi ini bisa dapat didapatkan nilai A dan B yaitu intercept dan gradient dari garis regresi trinearnya yang digunakan untuk mencari distance bisa dijelaskan nanti di next slide nah untuk aplikasi pada desain interface itu menggunakan Fitch law equation ya MT sama dengan A plus B dikali log 2 D per W plus 1 MT itu sendiri movement time kita ambil grand mean untuk masing-masing desain eksperimen kemudian A dan B itu adalah A nya itu intercept dari regresi linearnya kemudian B itu gradien garis dari regresi linearnya sehingga bisa dihitung nanti D nya itu adalah seberapa jauh pointer yaitu baik telunjuk maupun ibu jari yang digunakan terhadap apa namanya desain button yang ada di interface apa gadgetnya untuk masing-masing desain itu di summary di dalam tabel untuk masing-masing width dalam trial ada distenya misalnya di ibu jari untuk desain 1D ternyata D nya itu menghasilkan seharusnya yang efektif adalah 142,5769 dan seterusnya next dari sini diperoleh tiga kesimpulan yang pertama nilai throughput movement time dan percent missus tidak memiliki perbedaan yang signifikan pada penggunaan ibu jari dan telunjuk baik pada 1D maupun 2D nilai R kuadrat pada persamaan regresi baik untuk telunjuk maupun ibu jari memiliki pengaruh yang tidak terlalu besar sehingga mungkin terdapat variable lain yang mempengaruhi nilai movement time selain effective of index difficulties kemudian aplikasi face law pada design interface untuk mengetahui sejauh mana distance setelah sebelumnya kita dapat movement timenya nilai AB dari persamaan regresi dan juga W untuk setiap jari pada 1D dan 2D sekian dari kelompok kami terima kasih oke terimakasih 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 benar hasilnya jadi antara telunjuk sama jempol itu tidak berbeda kalau yang telunjuk itu berarti posisinya handphone dipegang tangan kiri kemudian pakai telunjuk gitu ya iya pak caranya iya jadi yang digunakan kalau yang tangan yang dominan jadi kalau misalkan yang telunjuk itu dengan bantuan tangan satunya lagi untuk memegang handphonenya oke kalau yang jempol berarti dipegang misalnya tangan kanan ya tangan kanan oke ya oke ya baik mungkin dari teman-teman mungkin saya buka pertanyaan saya persilahkan untuk teman-teman bertanya terus saya tunjuk loh ya mas Aci mungkin mas Aci ma Indra bisa menyampaikan pertanyaannya halo halo ya monggo mas Aci mungkin mau lihat ke ini yang topet topet boleh lihat mbak yang slide topet gitu yang hasilnya yang ini bukannya benar ini 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 pakai t-test ya pakai independent sampel t-test nah kalau nggak salah terus pengetahanku t-test buat yang data distribusi normal ini udah dicek nah distribusi normal atau tidak atau gimana kalau 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 di sini saya asumsinya emang sebenarnya ini harus yang parametrik sih yang pakai distribusi normal dan kemarin juga kebetulan juga yang terdistribusi normal itu cuman yang di movement timenya nah habis itu aku nggak mengasumsikan dia ini terdistribusi normal gitu jadi aku nggak pakai yang uji para metriknya kebetulan oh gitu iya pengen tahu aja sih oke ada lagi mungkin masih nyambung sama ini ya sama ini Aci ya pengujiannya nggak pakai party test kalau pakai independen di test karena kan sampelnya kan respondennya sama kan ya iya kok kalau responden sama biasanya kan kita pakainya party test karena kan between subject ya kalau setahu saya independen di test itu untuk yang between subject jadi mungkin malah bisa jadi dengan apa namanya temuan seperti ini ya dengan kalau dilihat dari grafiknya secara apa namanya secara deskriptif terlihat kalau sepertinya ada perbedaan ya nah mungkin bisa jadi mungkin dari uji di testnya menunjukkan ada kebedaan yang mungkin nggak tahu mungkin nanti bisa di cek lagi untuk pengujiannya dari ini ada pertanyaan lagi terima kasih Pak mau bertanya tentang untuk pengujiannya itu ya itu kadang ketika kita melakukan fit test kemarin itu ada yang possible double gitu terus tiba-tiba kita balik lagi gitu nah apakah itu nanti juga terhitung di dalam proses empty terus proses error rate dan proses throughput ya ketika ada tiba-tiba itu misalkan error terus possible double click gitu terus kita mengulangi lagi dari awal nah hal-hal itu dia melanjutkan atau tidak terus proses penghitungannya itu seperti apa itu yang pertama terus yang kedua itu misalkan tadi kan ketika regression linear mungkin bisa ditunjukkan graphic plot nya itu kan di plot semua dari 10 respondent untuk seluruh variasi dari width sama distance A nah itu apa tidak berubahnya atau biasnya terlalu banyak apakah tidak lebih mending di average dari masing-masing width kemudian baru di linear regresi mungkin itu pertanyaan saya karena saya metodenya agak sedikit berbeda sama itu sih Pak terima kasih Itu apakah tetap dihitung yang awalnya terus di rata-rata atau benar-benar ngulang dari awal ya itu yang saya tanyakan karena kan tidak ada keterangan itu. Saya juga ingin menemuin kasih itu ya. Oh iya, kalau di maksudnya kemarin kan kita nyari responden itu dua dari, maksudnya dari saya sama dari Husna. Cuma kalau dari saya, kebetulan saya nggak ada kasus seperti itu ya mas. Jadinya, maksudnya trial itu setiap sekuens hasilnya ada semua kayak gitu loh. Kalau dari Husna, mungkin ada kasus seperti itu? Sama sih, nggak ada sih kemarin. Nggak ada yang suruh ngulang lagi yang kayak terlalu banyak miss atau gimana gitu. Berarti mungkin tergantung respondennya ya mungkin ya? Mungkin ya Pak, soalnya kemarin kita kan bagi dua ya, maksudnya dari Husna mengambil sampel, saya juga. Cuma kebetulan nggak ada kasus yang sampai error seperti itu. Jadi kita satu sekuens itu, ya Alhamdulillah sih maksudnya lancar gitu loh Pak, dari sekuens satu sampai sekuens enam. Lancar semua ya? Ya, jadi setiap sekuens itu kan kita screen capture, apa namanya, hasilnya seperti apa itu kan ada ya di aplikasinya. Jadi nggak ada yang sampai harus ngulang-ngulang gitu. Jadi kalau pertanyaannya seperti itu, mohon maaf kami kurang tahu ya harus seperti apa solusinya. Nah, tapi untuk yang regresi, kami ngikutin yang di jurnal aja sih Mas. Jadi, apa namanya, dari hasilnya itu kemudian di plotkan ke, apa, di regresinya. Nah, kita kan bandingkan sama yang ide juga. Yang kan ini kalau hasil, apa, eksperimennya itu kan menunjukkannya tuh indeks difficultiesnya tuh yang ada, apa, IDE. Sedangkan kalau untuk yang bawaan dari, apa namanya, aplikasinya itu kan ID. Nah, kita bandingkan sebenarnya dua-duanya juga hasilnya tuh mirip-mirip gitu loh, seperti itu. Jadi kemarin kita nggak yang ngambil rata-ratanya dulu, seperti itu. Jadi untuk yang masing-masing itu pengen dilihat trennya secara langsung itu seperti apa. Nah, makanya hasilnya jadinya seperti ini gitu loh. Jadi kalau dari ininya, seperti ini ya. Kalau, apa namanya, eh, kalau yang dari ininya sebenarnya nggak terlalu berbeda ya, untuk, apa, jarak sama ininya. Jadinya nantar kelompok gitu, nantar responden sama nggak ya, jarak dari ukuran dari stimulusnya itu? Hmm, beda-beda ya. Beda-beda. Beda-beda. Iya. Makanya di sini regresinya itu kita mikirnya diinputkan untuk mencari distance pointer, maksudnya distance jari kita terhadap layar HP itu harus yang seperti apa gitu loh, Pak. Hmm, hmm, hmm. Let's see. Ya, dari teman-teman yang lainnya mungkin lebih banyak lagi, Pak. Ya, kalau dari apa-apa ya, desainnya tadi kan ini ya, berapa kali berapa tadi? Yang di slide-slide pertama ya, slide pertama kedua ya. Nah, coba dibubahkan. Itu kan 2 kali 3 kali 2 ya. Kalau misalkan dilihat dari ininya, sama nggak ya, misalkan pengaruhnya gitu, jadi dengan ukuran A-nya, jaraknya sama W itu berarti ini ya, dimensinya itu. Itu kira-kira antar responden itu berbeda atau tidak ya, kira-kira ya. Antara tangan kelunjuk sama jempol ya. Karena kan kalau dari sini kan berarti di latar-rata secara keseluruhan ya. Betulnya ya. Hmm, oke. Ini ngikutin yang di, ini sih ya, di, apa namanya, di, contoh papernya ya? Iya, untuk ambil jempol sama witnya, kita ngikutin yang di jurnal sih, Pak, pak, kayaknya yang 120-240 sama 600. Witnya tuh 600-100 pemikiran kami tuh sebelumnya, apa namanya, jadi dari desain A sama W sekian, itu kan nanti ngefeknya tuh di luasan, misalkan kalau untuk D1, itu kan bentuknya persegi panjang ya, Pak. Itu kan ngefeknya tuh di luasan persegi panjangnya sama jaraknya ya, untuk amplitude sama witnya. Nah, itu kan secara, secara normatif menurut aplikasinya itu menghasilkan indeks difficulty seberapa. Lalu saat kita, apa, melakukan experiment, artinya maksudnya kita trial apa, mindah-mindahin nge-drug gitu kan, nanti akan tinggul efeknya indeks difficulty-nya. Jadi, ya, dengan desain seperti itu sebenarnya indeks difficulty yang efektif untuk masing-masing responden itu seperti apa. Nah, dari situ kan bisa, gitu loh, Pak. Kalau pemikiran kami tuh kenapa movement time itu diukur terhadap IDE, itu karena itu aktual kita trial itu hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ketika diregresi untuk melihat pengaruhnya, kita bisa dapat nilai A sama B itu yang nantinya untuk melihat sebenarnya seberapa jauh sih distance antara terunjuk maupun ibu jari terhadap layar HP itu akan seberapa yang paling efektif gitu loh. Oke, ya, mungkin perlu ditambahkan ini ya, Mbak ya, karena kan kita comparing antara terunjuk sama ibu jari. Kemudian di, apa namanya, slide keberapa ini ya, yang regresi linear itu kan sebenarnya kita bisa compare terhadap ininya ya, entah itu dari slope-nya ataupun dari intercept-nya kan ya, apakah ada perbedaan atau tidak dari ibu jari sama jari terunjuk-nya. Tapi mungkin nanti bisa ditambahin itu ya, kalau memungkinkan. Jadi kalau di sini kan kita lihat slope-nya kan yang ibu jari itu kan dia lebih besar ya. Untuk yang dua dimensi. Pertama yang satu dimensi, satu dimensi di situ kan kalau pakai pelunjuk kan dia... B itu berarti slope-nya, difficulty-nya kan semakin besar ya. Nah, itu mungkin bisa diuji statistik sih untuk pemeriksaan ini ya. Melihat berapa besar perbedaannya. Oke, mungkin nanti resisi dari saya terkait dengan, apa namanya, uji statistiknya ya, uji di tesnya kayaknya harusnya pakai perbedaannya sama tambahan terkait dengan analisis terkait dengan slope-nya ini, slope-nya sama teks-nya. Oh ya, baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Oke, kita lanjut ke presenter berikutnya ya. Kompoknya Mas Elan. Lalu kompoknya Mas Elan mungkin ya. Oh baik Pak, sebentar Pak. Oke. 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 Kompok kanan sama jenggol kiri. Kompok kanan. Kompok jari kanan sama jenggol kanan. Kompok apa maka saya lihat, saya lihat juga sekarang. Kompok, semacamnya. Saya tidak kamihatinkan ya. ya ayah mau constituency lah 10. Selamat pagi, kakitis dan teman-teman. Jadi, hari ini saya Eran Paskara dan nomor Pak Rudin Muna akan mempresentasikan tugas yang kami, Susan. Di sini ternyata sama seperti yang kompoknya Husna dan Mbak Nisa tadi. Jadi, tentang perbedaan proses kontrol untuk ibu jari kanan dan sebuah kanan. Jadi, berikut adalah online-nya. Ini sedikit dibahas dari penerbangan. Jadi, dilakukannya ini adalah karena banyaknya error yang dilakukan oleh pengguna dalam mengoperasikan smartphone mereka. Kemudian banyak desain yang kurang memenuhi dari segi aksesibilitas dan kemudahan untuk pengoperasian. Penggunaan smartphone saat ini juga berubah menjadi modifikasi sehingga sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyaknya software yang muncul saat ini perlu banyaknya software yang muncul untuk operasi smartphone. Dan yang terakhir adalah banyak penggunaan smartphone di Indonesia menggunakan telunjuk dan ibu jari. Ini adalah tujuan pendidianya. Ini adalah penentukan nilai optimal untuk amplitude dan ibu jari. Kemudian menentukan jari mana yang ternyata dapat perform lebih baik. asetnya menentukan hubungan antara IGE, MT, error, throughput, untuk kedua cari. Jadi di sini hubungan antara throughput, IGE, dan juga MT, saya nanti saja, ini juga hubungannya yang membedakan antara speed, akurasi, dan juga throughput. Sesuai dengan yang ada di ISO 9261 juga. Ini, jadi di test speed itu, ada dua jenis movement, yang terlalu itu adalah initial movement itu biasanya itu cepat tapi kurang akurat atau kurang precise. Yang betul adalah pelan tapi juga precise. Di sini akan dilakukan, dilakukan percobaan di mana hubungan antara kedua movement tersebut, yang dipengaruhi oleh distance dan juga amplitude. Ini... Ini masih lanjutkan yang tadi hubungan antara kedua ya. Terus... Oh ya, di percobaan ini menggunakan 11 trial untuk masing-masing sekuens, dan menggunakan 4 jenis width untuk masing-masing amplitude. Jadi ada 3 amplitude, yaitu 480, 240, dan 120. Dan masing-masing amplitude memiliki variasi width 4. Kemudian, dilakukan oleh 12 responden. Ini adalah contoh tabel untuk yang mode 1D. Halo, Assalamualaikum. Bisa kedengeran ya? Bisa, Mas. Meneruskan berarti tentang... Dari hasil tabelnya, kita ambil 4 variable ya, teman-teman semuanya. Jadi, yang pertama sebenarnya adalah ada throughput, terus ada error rate, terus ada IDE, engage difficulty effective, terus yang terakhirnya adalah movement time. Nah, ini misalkan di data error rate. Nah, kita kelompokkan ya berdasarkan variasi yang dilakukan. Kebetulan percobaan yang kami lakukan itu untuk variasi ada average 1D sama average 2D. Jadi, dari 12 responden tersebut, langsung kami rata-ratakan. Misalkan, dari 12 percobaan, itu rata-rata dari error rate-nya, ketika width-nya 30, kita variasikan di A120, A240, A480 untuk bujari ya. Terus yang satunya juga untuk terlunjuk. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa ketika width-nya itu lebih kecil, 30, 60, terutama 30 ya, dia nilai dari error rate-nya dia akan semakin meningkat. Di sini kan kita bisa lihat sama-sama 2,08, 2,5 sama 1,58. Jadi, semakin kecil width-nya, maka kemungkinan kita error itu makin besar. Termasuk juga ketika di sini dari telunjuk juga sama. Jadi, walaupun kita mau menggunakan jari jempol ataupun jari telunjuk, dia tetap error rate-nya tinggi. Bahkan malah di sini lebih tinggi yang dari telunjuk, seperti itu. Kira-kira. Untuk yang 30 ya, tapi yang untuk 60, di sini malah jauh lebih kecil untuk jari telunjuk. Yang untuk 2D kurang lebih juga sama. Ketika dia 30, 60, dia error-nya jauh lebih kecil. Nah, ketika dia 4 finger atau jari telunjuk, maka dia error-nya untuk 2D dia lebih kecil. Berbanding dengan 1D tadi. Itu yang kami dapatkan ya. Di sini ada 0,5, 0,42, ini ada 0, ini 0,17, ini 0,20. Malah untuk yang 2D, telunjuk itu lebih bagus. Tapi untuk yang 1D, ini jempol lebih bagus. Nah, hal ini dikarenakan mungkin kan width-nya itu kan panjang ya. Jadi, jangkauannya juga ketika telunjuk sama jempol akan berbeda. Gitu. Next, mas. Nah, di sini data throughput juga sama. Kita variasikan. Misalkan ini A120, ini A480. Kita evaluasi ya di 3.46, 3.49. Jadi, throughput-nya itu cenderung meningkat ketika distance dari A-nya itu dinaikkan. Jadi, jaraknya misalkan antara objek atau target-nya itu semakin dahulu, maka throughput-nya akan semakin besar. Nah, ketika dia nilai width-nya itu diperbesar, maka throughput-nya juga akan semakin besar juga. Seperti itu. Itu yang kami dapat. Nah, perbedaan antara thumb finger sama tadi yang 4 finger juga tidak terlalu signifikan. Jadi, kurang lebihnya, rak, sama seperti itu. Terus, dari hasil grafik-nya, kita lihat. Nah, ini untuk grafik IDE dengan variasi A ya. Jadi, nilai width-nya itu berubah. 30, 60, 100, 120. Nah, ini yang A 120 dengan distance 120, kita variasikan width nilai IDE-nya. Tingkat kesulitannya dengan width-nya itu semakin besar, maka nilai IDE akan semakin kecil. Rata-rata sama. Nah, perbedaan IDE akan tampak ketika naik signifikan ketika distance-nya ini meningkat. Misalkan ini dari 120 ke 240, meningkat ya. Jadi, meningkatnya lebih tajam daripada menggunakan perubahan variasi dari width atau labor target ya. Nah, ini untuk sebelahnya data untuk A atau distance-nya jaraknya 480, dengan variasi 30, 60, 100, sama 120. Nah, kita juga bisa lihat dengan memperbesar nilai dari width-nya tadi, maka index difficulty akan turun. Akan lebih mempermudah untuk mencapai target seperti ini. Ini dari rata-rata 12 ya. Langsung kami rata-rata, terus kami plotkan targetnya seperti ini. Terus, lagi mas. Nah, untuk MT juga kurang lebihnya sama. Jadi, pengaruhnya movement time itu paling banyak adalah ketika width-nya disini ketika sama, width-nya sama, dia akan berpengaruh terhadap distance-nya. Nah, misalkan disini ada distance yang 120, disini distance 120, dia hanya 2,8. Sedangkan untuk distance 480, dia 3,7 lebih ya. Seperti itu, walaupun dia memakai darinya diubah antara jari, dia tidak akan terlalu merubah waktu signifikan. Yang paling signifikan itu ketika A-nya yang diubah, A 120 langsung dia akan jauh lebih, index difficulty-nya akan lebih cepat. Ini, ini yang MT enggak, Jum? Nah, ini MT. Nah, ini. Jadi, bisa kita lihat ya dari MT tersebut. Jadi, rata-rata ketika width lebar dari target-nya itu kita perbesar, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai target, dia akan lebih kecil daripada ketika A-nya. Oh, sudah, 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 Pak. Ya. Nah, ini. Nah, terus. Ini dari uji signifikan antara 1D dan 2D, movement time, error time, dia tidak signifikan, ya. Terus, selanjutnya, simpulannya ini, Pak. Jadi, nilai dari IDE berbanding terbalik dengan nilai W, semakin kecil W, maka nilai individual T makin kecil. Terus, penggunaan cari terlucuk lebih berpengaruh pada nilai A lebih besar. Nilai MT akan bertambah besar, jika nilai IDE bertambah besar dengan jarak A tambah, maka diperlukan waktu MT movement time yang semakin besar. Movement time untuk terlucuk akan punya waktu lebih singkat daripada ikut jari ketika width lebih besar, yaitu antara width 60 sampai 120. Error rate akan meningkat ketika objek width diperkecil, baik untuk jarak A kecil atau A besar, distance-nya besar. Error rate for finger lebih kecil untuk objek 2D dibanding dengan ikut jari, sedangkan error rate ibu jari lebih kecil untuk objek 1D daripada jari ketika 2D. Nilai terlucuk lebih banyak dipengaruhi oleh A, sedangkan untuk ibu jari dan telunjuk tidak terlalu berbeda antara nilai terlucuk dari keduanya. Silahkan dari teman-teman atau Pak Titis ada yang kita nyekas. Terima kasih. Terima kasih ya. Ini meskipun tadi mungkin sama seperti kelompoknya Mbak Husna dan Mbak Anissa, tapi cara pembahasannya, pengolahan datanya berbeda ya. Jadi tidak masalah. Dari saya mungkin ini ya, terkait dengan hasilnya tadi cukup menarik, bahwa ternyata error rate tadi ya. Error rate-nya itu dia dipengaruhi oleh, mana tadi? Nah ini ya. Ini sebentar. Nah, error rate-nya ini dia dipengaruhi oleh, ini ya, apa namanya, ukurannya sama jaraknya ya, dari ini ya, dari stimulus yang diberikan. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu, tadi kalau dilihat di grafik yang, motion movement time ya, yang mana di situ yang, bukan satu lagi, nah yang ini ya, MT-nya itu ya, gimana ketika pakai jempol, yang pakai jempol ini ya, time-nya itu dia cenderung lebih lama dibandingkan yang, terutama yang 2D ya, 2D kalau kita bandingkan dengan yang, 4 fingers-nya, itu kan kelihatan dia lebih lama menggunakan jempol daripada pakai telung joknya. kira-kira kenapa kelas, kira-kira kok ada pengaruh, tapi tidak, jempolnya itu lebih, lebih lama, motion time ya. untuk yang 2D ya, Pak? Hmm, yang 2D. Kalau yang 1D kan, karena dia cuma-cuma, apa namanya, horizontal ya. kalau dari tester-tester yang sudah kita lakukan itu, ini Pak, karena ketika 2D itu, dia harus benar-benar tepat, sedangkan jangkauan untuk thumb pincer atau ibu jari itu, lebih lama, dia harus menggerakannya daripada telunjuk itu. Jadi, ketika objeknya itu diganti yang hanya lingkaran, yang harus lebih presisi, dia, waktu movement timenya itu, akan jangkauan lebih cepat ketika pakai telunjuk, seperti itu, Pak. Hmm, ya, ya. Termasuk mungkin yang salah satu, yang menarik juga itu adalah ketika memegang smartphone-nya, handling-nya itu kan, posisi dari stimulusnya kan, dia di tengah ya, Mas, ya. Apakah itu kira-kira ngaruh nggak ya? Posisi stimulus itu? Kan, di tengah-tengah layar kan ya? Oh, ya, di tengah layar ya. Nah, itu mungkin apakah itu akan memang berpengaruh atau gimana gitu. Sementara kalau pakai telunjukkan, kan otomatis tangannya kan lebih bebas ya? Iya, Pak. Lebih bebas ketika jaraknya distannya lebih jauh pun, dia langsung menjangkau di ujungnya 2D itu juga langsung lebih cepat daripada ketika pakai ini, bujari, walaupun sama-sama kanan, Pak. Iya. Dan maksudnya mungkin itu kan ya, dari telunjuk sama ini, karakteristik pemegangannya. Kayak mungkin dari teman-teman yang lainnya, yang kami temui itu ini, Pak, yang ketika kadang itu sudah dipencet itu, dia belum kayak respon, terus kayak dipencet lagi, terus malah jadi double itu, Pak. Saya yang pada waktu itu yang saya tanyakan, makanya ternyata di tempat Mbak Usna sama Mbak Bija kan enggak menemukan hal seperti itu. Nah, terus tiba-tiba itu possible double click gitu kan, terus habis itu tekan balik lagi, gitu. Nah, ini overdatanya saya sebenarnya, terus langsung saya ulangi lagi, terus dia ini lagi, balik lagi, seperti itu. Nah, itu sih yang soalnya enggak ada keterangan itu ketika benar-benar terjadi seperti itu. yang sebelumnya itu masih dihitung ataukah dia mengulangi dari awal itu sih Pak sebenarnya yang saya masih belum tahu. Iya, kalau saya mikirnya mungkin ini ya, apa namanya, karena kan stimulusnya itu kan pink ya, dan sangat soft, jadi mungkin secara visual mungkin bagi respondennya, karena saya juga ngalami itu tidak terlalu jelas, mungkin salah satu itu yang menyebabkan kita merasa dan klik, tapi terlihat enggak, entah mungkin tidak pas di lingkarannya atau pas di agak sampingnya, gitu, mungkin ya. Iya Pak. Walau-alau, mungkin juga nyobanya kok aneh, kadang sempat awal, muncul di awal-awal seperti itu. Tapi enggak masalah sih dari itu ya, kedapi, mungkin perlu ditambahkan ini ya, pengujian statistiknya untuk apa namanya, setiap titik ini kira-kira ada perbedaan atau enggaknya, itu ya. Karena menarik, kalau kita lihat di sini kan yang terutama di processing apa, untuk yang MT-nya ini, dia kan ketika digunakan pakai thumb ini kan di tinggi ya, apakah itu dia berbeda signifikan enggak dengan yang lainnya, terutama mungkin dengan sama-sama 2D gitu ya. Itu mungkin. dari teman-temannya silahkan, mungkin ada yang bertanya. Yang tadi mungkin belum bertanya, mungkin bisa mengajukan pertanyaan ya. Halo, halo. Mungkin Mbak Icak gantian nanya. Kalau dari hasil yang sudah dilakukan itu, menurut apa, Mas Elan atau Mas Mahrudin, kira-kira di situ kan ada pilihan ya, ada width berapa, ada width berapa, kan udah dicek mana yang efek, bagaimana pengaruhnya terhadap movement time, terhadap errornya. Nah, menurut Mas Mahrudin sama Mas Elan, kira-kira yang paling efektif untuk desain interface itu pada amplitude berapa dan pada width berapa. Bisa secara, bisa untuk kedua jari atau masing-masing jari, kira-kira conclude-nya itu di amplitude berapa, di range amplitude berapa sama di range width berapa. Mas Elan, mas Elan atau saya ini? Mas Arudin, boleh mas. Oh ya, coba tolong di tabel yang ini, apa namanya, movement time ada nggak? Ini empty ya? Kok empty-nya 2.14? Kalau yang di atasnya? Nah, ini empty-nya. Nah, dari sini kita bisa tahu ya analisa untuk 1D dan 2D. jadi misalkan kalau saya perdomen untuk mana yang lebih efektif itu antara 2 ya, kecepatan sama error. Cepat tapi kalau nggak akurat gitu, jadi ini harus digabung dengan nanti data yang error rate tadi yang ada 0,28. Nah, jadi misalkan di sini kita tahu bahwa nilai dari width ini kan berpengaruh terhadap kecepatan movement time. Misalkan ketika width-nya itu diperkecil, maka dia akan movement time-nya akan semakin lama. Nah, di sini 700, 700 yang paling banyak itu adalah 700 dan 600 ya. Nah, berarti yang tidak efektif itu berapa? Istilahnya 900, terus ini ada 868. Nah, berarti evaluasinya kita ada di ring antara 500 sampai 700. Nah, dari sini data yang mulai banyak 500 sampai 700 itu 30 akan exclude keluar pasti dari situ karena di sini sudah ada 968 baik untuk 1D apalagi untuk yang 2D malah ada yang 1000 lebih. Nah, jadi perdomannya itu. Terus yang kedua di sini misalkan 30 sudah exclude tinggal ini ringnya ada 628 553 740 Nah, ternyata A 120 240 sama 480 itu masih bisa ditoleransi ketika width-nya itu tidak terlalu kecil jadi ini harus 60 lebih width-nya terus untuk jarak distance-nya itu tidak masalah antara 120 240 dari 480 itu kalau dari processing timenya karena di sini rata-rata tidak mengalami perubahan signifikan baik itu menggunakan jari telunjuk ataupun jari ibu jari nah terus kita cek dari segi kesalahan coba mas yang error rate tabel nah itu tadi nah ini nah dari error rate di sini mulai kita bisa filter ya mana data yang katakanlah kita cari error kurang dari 1 dari 12 respondent jadi errornya itu metodenya kita jumlahkan misalkan ada yang 2 ada yang 5 terus kita bagi dari semua respondent seperti itu nah misalkan ini ada yang 2,08 ada yang 2,5 berarti rata-rata respondent itu melakukan kesalahan antara 2 sampai 3 itu di width 30 untuk 1D maupun 2D berarti sama dengan movement time tadi terus yang kedua itu 60 itu masih 0,83 sama 0,75 itu untuk yang jari terlunjuk sedangkan yang tertinggi lain untuk yang 2D itu juga di jari jempol itu 0,5 sama 0,42 berarti dari sana ketika kita mau mendesain itu jaraknya ketika dia semakin kecil tidak terlalu jauh dia errornya makin kecil nah disini kita bisa memilih antara 120 sampai 240 karena pertimbangan tadi untuk meminimalkan jadi widthnya itu antara 60 ke atas sampai 120 sedangkan untuk distance nya ini karena kita mau pilih yang lebih kecil kita 120 sampai 240 karena disini ada yang 0,5 itu ketika A nya 480 dia makin besar disini juga sama 0,42 ini 0,42 tapi ketika jaraknya antara 120 sampai 240 dia 0,17 sama 0 sedangkan disini juga yang average 1D 0,25 0,33 sama 0,83 0,75 itu sih kalau dari pengamatan saya adalah perbandingan dari error rate sama movement time jadi efektif dari keduanya gitu mbak oke bagaimana mbak Ica mungkin bisa sih maksudnya sebenarnya menentukan itu kan bisa caranya kan bisa berbagai macam cara kayak gitu nah sebenarnya kalau menurut ya itu enggak apa namanya itu bisa dilakukan gitu tapi kita kan apa namanya bisa melihat mungkin bisa melihat lebih lagi terkait sama fit slow-nya dimana di fit slow itu kan kalau enggak salah kan ada beberapa equation misalkan antara amplitude sama width itu sebenarnya sudah bisa diwakilkan dengan index difficulties-nya dan nanti bisa dilihat pengaruhnya seperti apa terhadap movement time jadi mungkin itu bisa menjadi cara yang lain lagi kayak gitu loh tapi mungkin dengan cara yang tadi itu bisa misalkan seolah-olah dibobotkan gitu ya untuk masing-masing variable seperti error rate maupun movement time-nya kayak gitu gitu aja sih pak kalau menurut saya memang saya coba cara agak berbeda terima kasih sebelumnya mbak Ica ya terima kasih mbak Ica ya menarik ini pembahasannya dari mbak Ica ya mungkin kita lanjutkan ke nonton terakhir ya dari kelompoknya mbak Fitra sama mas Aci nanti mungkin mas kelompoknya mas Farudin sama mas Elan nanti mungkin perlu ditambahkan uji statistiknya ya kayaknya yang terutama tadi yang di movement time ya tadi kan kayak ini ya jadi fokus pembandingan antara antara jempol sama jari terunjuk itu seperti apapun gitu mbak 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 Aci dan mbak Citra saya persilahkan untuk men-share screennya untuk presentasi oh iya terhadap itu dan teman-teman sekalian jadi saya disini Citra dan teman saya Aci akan memberikan hasil hasil diakami yang tentang fit slow experiment jadi yang pertama ini fit slow ini sebagai informasi dibentuk oleh Paul Fitch pada tahun 1954 dan Fitch menuliskan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk menekan atau mencapai target ditentukan oleh lebar dari target yang seperti kita tahu tadi istilahnya width dan jarak antar start point sampai ke target atau yang kita tahu dengan komplit kenapa ini penting karena fit slow dapat secara akurat memprediksi jumlah waktu yang dibutuhkan untuk move atau berpindah dan menggapai target terus aplikasinya pada smartphone ini seperti apa fit slow ini penting untuk memprediksi waktu yang dibutuhkan saat berpindah hingga mencapai target atau menekan target pada layar kesempatan kali ini kami akan melakukan eksperimen fit slow dengan variablenya adalah gender atau ya gender terus disini backgroundnya terdapat dua teori jadi yang pertama itu dari Silverman dan Eales tahun 1992 dia mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki kemampuan spasial yang berbeda menurut pembagian kerjanya dan teori yang kedua Kimura tahun 1999 penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa perempuan ternyata lebih baik dalam kemampuan motorik halus sedangkan laki-laki ini lebih baik pada aktivitas terhadap itu dan tujuan eksperimen ini adalah melakukan eksperimen fit slow untuk merancang interface melakukan eksperimen fit slow dalam perancangan interface touchscreen pada smartphone karena dua teori tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan maka kami menggunakan variable gender dan riset question kami seperti yang ada di layar apakah perbedaan gender mempengaruhi perancangan interface touchscreen pada tablet atau smartphone untuk desain atau perancangan eksperimennya ini kami menggunakan tool smartphone jadi para partisipan itu menggunakan smartphone dengan lebar layarnya 6-7 cm jadi lebar layar ini kami beri range agar saat melakukan eksperimen kesulitan dalam melakukan tugas bukan karena masalah range layar HP yang terlalu lebar dan yang kedua itu kami menggunakan aplikasi feedstarch dengan variablenya itu atau partisipan kami 5 laki-laki dan 5 perempuan jadi 5 laki-laki dan 5 perempuan dengan usia 18-35 tahun untuk selanjutnya desain perancangannya untuk setup pada aplikasi feedstarchnya sendiri mod yang dipakai itu 1p dan 2 d amplitudenya itu 3 level 120 240 480 widthnya 30 60 dan 120 untuk number of trials 1 d itu 15 dan number of circle 2 d nya itu juga 15 15 trial 5 d nya itu tugasnya tugasnya seperti apa jadi pada partisipan ini akan menekan gambar persegi panjang yang berwarna merah berwarna merah muda untuk 1 d dan bentuk lingkaran berwarna merah muda untuk 2 d untuk 9 sekuens 1 sekuens terdiri dari 15 kali terakhir setelah kami melakukan eksperimen dari 5 laki-laki dan 5 perempuan berikut data yang kami dapatkan dan data yang ada di layar ini nama dan umur index difficulty index of difficulty movement time nya misses nya throughput dan rata-rata dari setiap variable ini untuk data 1 d dan ini untuk data yang 2 d selanjutnya data analisis akan dibahas oleh teman saya ajik ya terima kasih buat kita next nah ini buat throughput 1 d nya pertama coba dibuat instagram nya dulu gimana pesebaran datanya distribusi datanya ini bisa dilihat kalau laki-laki throughput nya cenderung lebih banyak dibandingkan perempuan dari sisi rata-rata nya juga bisa dilihat kalau rata-rata laki-laki 8,77 rata-rata perempuan di 5,53 cuman kan ini masih sebuah distribusi masih statistik deskriptif kita harus menguji signifikasi apakah memang ada perbedaan signifikasi antara laki-laki dan perempuan nah ini coba saya lakukan uji signifikasi pakai alfanya 0,05 yang pertama uji normalitas dulu apakah datanya terdistribusi normal atau enggak data yang diuji normalitas adalah definisi data dari data laki-laki maupun perempuan nah ini udah bisa dilihat kalau datanya tidak terdistribusi normal makanya uji signifikasi yang dilakukan adalah uji signifikasi pada data metrik sebenarnya disini masih pakai menuit nih mungkin masih salah ya kalau dari tadi statementnya if it is kalau misalkan eksperimen ini harusnya pakai 2 toxin mungkin ya karena tapi kalau dari menuit nih tapi nanti bisa dari pilih kalau dari menuit sendiri emang terbukti terdapat perbedaan setiap di antara dua data next nah ini kalau dari error rate kalau dari error rate kalau dari deskriptifnya aja dari distribusi yang terlihat sebenarnya tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan perbedaan rata-ratanya juga tidak terlalu jauh next nah ini sama step-stepnya distribusi yang jadi normal dan dari uji signifikasinya juga dapat terlihat kalau data kedua data maupun dari laki-laki dan perempuan tidak terdapat terlalu identifikan next nah selanjutnya kita pengen tahu korelasi yang ada pada movement time dan IDE dari istilah laki-laki maupun perempuan dari sini kita bisa lihat kalau misalkan dari visualisasinya aja nggak ada korelasi tertentu antara laki-laki dan ya antara movement time dan IDE baik itu laki-laki maupun perempuan dari nilai F2-nya juga terlihat kalau misalkan mendekati 0 atau dalam tanda lain tidak ada korelasi next nah ini yang throughput 2D step-stepnya kurang lebih sama sama yang wangi disini kita bisa lihat kalau misalkan laki-laki dari sisi throughput lebih banyak daripada sisi perempuan next step uji signifikasinya juga masih sama cuman perbedaannya mungkin disini distribusinya distribusinya makanya yang dilakukan adalah key test cuman sama kayak tadi kita masih pakai IDPDT test mungkin nanti bisa direvisi jadi PDPDT test dan terdapat kalau dari distribusinya terdapat sebenarnya di antara dua data next di error rate juga sama kalau dari distribusi histogramnya kita bisa lihat kalau misalkan tidak ada perbedaan dari visualisasinya namun signifikasinya next sama dari registrikasinya distribusinya yang dikeluarkan tidak normal dan memang tidak terdapat kebedaan sebenarnya di antara dua data nah ini coba dimapping antara movement time dan IDE baik laki-laki maupun perempuan X square yang dikeluarkan masih meningkat di 0 di 0,1 dan di 0,0 yang menunjukkan bahwa tidak ada korelasi antara movement time dan IDE pada laki-laki maupun perempuan next ini coba di summary aja pada eksperimen wangi maupun 2D terdapat perbedaan signifikan di antara laki-laki dan perempuan dalam hal error rate tidak terdapat perbedaan signifikan di antara laki-laki dan perempuan sementara kebandingan antara MT dan IDE pada laki-laki dan perempuan tidak ada korelasi yang ditunjukkan next nah kalau kita bisa coba tarik kesimpulannya yang pertama performa antara laki-laki dan perempuan akan sama kalau misalkan parameter yang digunakan itu adalah sementara kalau parameter yang digunakan untuk mengumpul performa dari laki-laki dan perempuan adalah laki-laki secara sebenarnya lebih unggul selain itu tidak terdapat korelasi antara movement time dan IDE nah hasil eksperimen ini yang menggunakan aplikasi case law ini menunjukkan tidak diperlu mungkin tidak perlu pertimbangan gender dalam perancangan interface touch-in pada tablet atau smartphone next sekian pasien-pasien kami orang-orang mohon maaf ada banyak terima kasih menarik ya ini ini kan antara gender ternyata tidak berbeda jauh ya makanya biasanya kalau produk atau aplikasi di platform itu kan tidak ada yang ini khusus jauh ini khusus cewek nah jadi pertanyaan saya ini respondennya ketika mengoperasikan fit law tesnya itu pakai jempol atau pakai tunjuk saya kira dibebasin sih Pak soalnya pengen tahu kebedaan antara laki-laki dan perempuan jadi dibebasin senyamanya mereka senyamanya mereka jadi tergantung dari kebiasaan juga ya ya oke oke dari teman-temannya mungkin ada pertanyaan saya mau pertanyaan oke itu kalau antara laki-laki dan perempuan ketika mengambil data misalkan kita ngambil pada waktu pagi atau malam mungkin pas sudah capek habis kerja itu ada spesifiknya enggak ada perbedaan enggak kira-kira mungkin kalau belum dilakukan belum dilakukan kita kan juga fokusnya pada laki-laki dan perempuan tanpa memperluhkan yang tadi ya mau dia pagi atau siang atau sore mungkin bisa balik lagi ke mas juga mas kemarin ujinya pas pagi atau siang atau sore juga sebenarnya kita enggak kok pesan apa gimana nah itu sih yang saya lihat itu kan ada perbedaan itu ketika mungkin malam ya terutama kalau saya melihat sebagai apa kemarin melakukan uji data jadi saya berusaha sih antara waktu-waktu yang belum capek itu itu yang saya lakukan nah ketika mengambil data yang ini punya mas Haji sama Mbak Citra ini ada seperti itu atau campur ada yang malam ada yang pagi ada yang siang karena saya melihat itu orang udah jenuh ketika malam itu kadang dikasih informasi ini caranya seperti apa dan bagaimana itu konsentrasinya sudah lemah kalau yang saya amati seperti itu kemarin ambil datanya seperti apa jadi kalau misalnya kemarin itu banyak faktor yang bisa mempengaruhi pengambilan data tidak cuma pagi siang malam jadi karena memang kondisinya pandemi juga seperti ini beberapa kami itu minta teman itu melalui online jadi ngajarinya itu by online terus mereka apa mulai download terus install kayak gitu itu juga secara online kita tidak tahu kondisi mereka itu seperti apa karena kan tidak langsung bertemu ya jadi itu kami cuma benar-benar memperhatikan gendernya aja tidak dari yang lain hanya satu variable yang juga kami kontrol itu yang untuk membatasi layar handphonenya itu lebarnya seperti apa jadi itu tidak apa tidak akan mempengaruhi hasil hasil yang didapatkan seperti itu jadi lebar layarnya sih mas oh ya terima kasih sama-sama berarti dari lebar layar ya untuk ininya ya salah satu yang dikontrolnya ya iya pak kalau ini misalkan kebiasaan dari respondentnya apakah dia biasa main game atau enggak itu tidak di ini ya karena kan saya mikirnya biasanya kalau orang yang main game sering main game terutama mobile game gitu kan ya itu kan dia otomatis kan mungkin responnya akan lebih cepat daripada mungkin yang jarang main game apalagi aplikasinya kan mirip main game sering gitu ya kira-kira gimana kalau menurut tanggapan teman-teman kalau kita enggak merahatiin dari sisi itinya juga kita benar-benar fokus dari jandernya aja kalau memerhatikan variable lagi itu akan banyak variable yang harus dipebankan misalkan berapa lama udah pakai HP atau segala macam nanti jadi banyak yang kayak Mas Farhudin siang atau malam terus habis itu harus gamers atau enggak tapi masih banyak variable lainnya akhirnya di tidak selesai-selesai oke tadi yang terkait dengan uji statistiknya mas kan pada pakenya kan kebanyakan non-parametrik ya ya non-parametrik itu bukannya pakai median yang di uji ya oh iya pak median bener gimana pak iya kan ya mediannya berarti nanti mungkin bisa direvisi saat bikin laporannya nanti ya oh iya nanti statementnya itu median mungkin itu yang lainnya ada lagi mungkin ada tambahan pertanyaan mungkin oh iya pak saya mau nambah yang dikit tadi kan ada pertanyaan dari Mas Farhudin kalau misalnya dia terdouble click terus habis tumuran dari awal jadi satu responden saya itu seperti itu juga Mas kejadiannya dia itu mengklik tapi kok malah jadinya error terus disuruh balik lagi sebenarnya itu juga yang bisa membuat salah satu misalnya pengaruhi kenapa itu bisa terjadi itu karena sensitivitas HP jadi ada HP yang misalnya karena sudah usia terus sering jatuh atau mungkin sering kebanting jadi sensitivitasnya itu berkurang jadi pada saat orang melakukan praktek fit touching itu malah sudah main chat yang benar malah jadinya dikiranya keliru mucatnya seperti itu itu sih salah satu pengalaman pas menambil data kemarin oke 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 saya nyoba di tablet itu juga juga tablet saya kan ini agak kurang sensitif itu juga emang berpengaruh juga sih emang dari hasilnya ya iya pak oke ya mungkin itu pak pak saya mau tanya pak saya mau tanya pak saya mau tanya tapi saya ya silahkan beri ke pak titik saja atau ke siapa saja sih boleh jadi ya silahkan jadi apakah media eksperimennya itu gimana ya harusnya diseragamkan gitu loh pak jadi misalkan kayak kasus kita ini kan kasusnya siapa mbak citra mungkin mas lahrudin kan bisa jadi karena orang yang diminta apa yang dimintain datanya itu menggunakan gadget yang beda-beda sedangkan untuk kasus saya sama kasus susunah itu jadi pakai hp saya tapi kita kayak datengin orangnya gitu loh jadi hpnya itu apa gadgetnya itu adalah tools yang ya yang itu-itu aja gitu loh mungkin karena itu juga apa namanya gak ada kejadian error seperti itu nah apakah untuk melakukan eksperimen semacam ini harusnya tuh tulisnya dikunci sama yang kedua maksud saya pertanyaan saya kira-kira variable yang minimal harus dikunci itu apa sih misalkan gadgetnya atau misalkan apa kalau di jurnal yang kedua itu kan apa lebar jarinya itu diukur ya pak maksud saya diukur nah apakah yang seperti itu juga harus dikunci juga gitu loh jadi paling gak minimal tuh yang harusnya dikunci itu apa sih pak kalau misalkan untuk eksperimen yang seperti ini gitu loh oke kalau ini dari saya ya mungkin ya idealnya sih memang kita harus mengontrol itunya sih faktor-faktor yang apa namanya bisa berpengaruh seperti misalkan device itu alat itu memang bisa mungkin sih seragam ya nah cuman ketika misalkan dalam kondisi-kondisi tertentu misalkan kayak pandemi gini kan gak bisa dikontrol tuh nah alternatifnya apa bisa juga misalkan kayak media yang digunakan itu bisa dijadikan semacam kayak povarian gitu ya jadi dia bukan faktor utama yang berpengaruh tapi bisa jadi mungkin berpengaruh makanya disitu biasanya kita kendalikan dia sebagai variable povariannya itu nanti teman-teman mungkin akan juga menghadapi misalkan eksperimen kemudian ada faktor yang tidak kita kendalikan nah ketika ada faktor yang tidak bisa dikendalikan maka kan disitu akhirnya dijadikan salah satu parameter untuk povariannya kan ya kalau dari saya sih seperti itu ya salah satu fungsinya untuk memastikan bahwa sebenarnya variable tersebut itu dia berpengaruh tidak terhadap hasilnya kan bisa jadi mungkin apa namanya hasilnya itu tidak signifikan ternyata karena tidak signifikan itu karena faktor lain misalkan dari ukuran gadgetnya yang berbeda atau mungkin dari alatnya itu juga akan sangat bisa gitu jadi itu salah satu hal yang mungkin ketika tidak bisa dikenalikan ya sudah kita masukkan sebagai kovarian kira-kira seperti itu sih kalau dari pengalaman saya ya mungkin dari teman-teman lain ada yang menambahkan mungkin ya atau mungkin yang di kelompoknya Mas apa namanya Mas Fasuddin dan Mas Ellen atau Mas Haji sama Mbak Citra itu mungkin bisa ditambahkan juga informasi kira-kira ukuran dari gadget yang digunakan oleh responden itu seperti apa jadi itu nanti bisa juga mungkin dijadikan tambahan untuk kovarian tapi kan terlalu kompleks ya untuk pes ini sebenarnya gak masalah sih kalau cuma sebatas dari itu saja oke ada lagi mungkin sama saya mau nambahkan dikit Pak jadi sebenarnya Pak mungkin yang salah satu yang berpengaruh juga pada saat responden itu dia baru pertama kali menggunakan feedstouch dan harusnya mungkin ditraining dulu jadi kayak silahkan dibuka aplikasinya coba diutat-atik karena pas saya minta mereka untuk ngambil data jadi kayak di awal itu mereka yang benar-benar hati-hati terus nanti kalau misalnya udah ke belakang baru mulai oh yaudah ini udah lancar jadi mereka udah bisa ngambil maksudnya udah bisa melakukan tugasnya itu dengan baik seperti itu mungkin karena faktor kebiasaan juga mungkin memang perlu ditraining dulu sebelum diambil datanya seperti itu oh iya ya terima kasih Mbak Citra ya baik itu ya kalau gak ada lagi mungkin pertanyaan kuliah Ego untuk hari ini saya cukupkan mungkin tadi mungkin masukkan-masukkan dari teman-temannya atau tidak tadi masukkan dari saya mungkin bisa digunakan untuk perbaikan dalam penyusunan laporannya ya kalau saya lihat sini sebenarnya lumayan bagus juga dari hasil kerja teman-teman untuk bikin eksperimennya kemudian hasilnya juga cukup menarik sayangnya Senti sudah lewat kalau misalkan Senti belum misalkan kuliah ini semester kemarin itu mungkin bisa di-submit buat Senti dan teman-teman bisa dapat kredit atau dapat tambahan paper untuk publikasi ya tapi ya oke gak masalah jadi mungkin nanti dari reportnya dikumpulkan enaknya saat WA saja ya gak apa-apa ya terus formatnya mungkin bisa pakai formatnya Senti kemarin mungkin yang jadi panitia mungkin bisa di-share ke teman-teman ya itu saja mungkin terus minggu depan materi kita adalah terkait dengan neuro ergonomics materi sudah saya upload di classroom lumayan banyak ternyata saya apa namanya cek materinya jadi kalau semester kemarin semester sebelumnya itu biasanya dijadikan dua dua pertemuan karena membahas beberapa aspek gitu ya jadi terkait dengan neuro ergonomics seperti apa kemudian bagaimana kita analisis terkait dengan EG hydrate variability sama eye tracking tapi saya coba mempatkan jadi cuman terkait dengan EG sama eye tracking nah minggu depan mungkin kita coba bahas terkait dengan eye tracking dan sekalian kita bisa perkenalan dengan salah satu software yang bisa kita gunakan untuk eye tracking secara online ya itu saja mungkin ya boleh kita hari ini selamat pagi saya tutup sama ekumen atau yang terkait terkait